assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro jumpa lagi dengan saya di jav tv yo mancing yo nyupang boko elosto nah bro di video kali ini saya akan membahas tips merawat ikan jepang agar tidak dapat sakitnya sebelum nonton video selengkapnya jangan lupa untuk support channel jav tv dengan cara tekan tombol subscribe logo merah logo merah tombol merah yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya yang ada kata loncengnya saya kali ini ya saya akan membahas tip tentang merawat ikan jepang agar tidak mudah sakit tip ini ada lima tip penasaran sebelah tip-tip yang baik untuk ikan jepang perawatan taksikan video selengkapnya ya kayak gitu nah sob tips yang pertama adalah tips mengganti air ikan jepang kita ya mengganti di tempat wadah soliter atau tepat plastik atau akuarium yang sobat miliki di rumah air ini yang sebelum kita ganti airnya harus diincapkan terlebih dahulu ya kalau pakai kita pakai air keran kalau kita pakai air galon atau air mineral diulang kita langsung saja dan jangan lupa untuk air yang di dalam soliter itu harus disisahkan ya disisahkan seperempat lah agar sirkulasi udara dan ikannya tidak mudah stres tips yang pertama ini agar ikan jepang tetap sehat dan tidak mudah sakit dan tidak dampak kena bakteri sob kita harus wajib untuk mengganti airnya nah sob di tips yang kedua ini jangan lupa ya untuk mengganti daun ketapang yang udah ada dalam soliter walaupun yang udah ada atau belum pernah kita kasih daun ketapang karena daun ketapang itu sangat penting ya sob buat ikan jepang ikan jepang sangat berpengaruh kalau kita kasih daun ketapang apalagi saat kondisi ikan jepang itu lagi sakit ya itu sangat pengaruh sekali sudah saya buktikan sendiri pakai ketapang dan enggak pakai ketapang di saat ikan jepang yang lagi sakit yang pakai ketapang masih hidup yang enggak pakai ketapang set-set dan usahakan ketapang itu dikeringin dulu ya atau pakai kayak yang sekarang itu banyak yang jual ekstrak musuhnya daun ketapang ini sangat bagus sih untuk sehatan dan juga dan untuk warnanya agar tidak mudah untuk juga apalagi di saat musim dingin gini ya Bro untuk mencegah bakteri mungkin kita bisa atau tetap semoga tips yang kedua ini coba jangan lupa ya kasih daun ketapang bro Oke lagi tips yang ketiga ini adalah jangan lupa kasih garam ikan ya setelah kita kita mengganti airnya kita kasih garam ikan sejumput atau sebut putih sendok ya sendok plastik itu ya garam ikan sangat baik sekali untuk ikannya garam dapur pun bisa cuma lebih efektifnya lagi pakai garam ikan aja bro garam ikan ini denger-denger sih bisa untuk menghangatkan si ikan cukang juga bisa untuk membunuh bakteri juga bisa bro garam ikan ya garam ikan berikan secukupnya karena di saat musim jam hujan gini ikan cukang rawan banyak yang sakit bro karena cuaca yang dingin kita nggak pesan jemur otomatisnya dengan cara kasih garam ikan supaya ikan cukup kita tetap sehat telah ganti air kasih daun ketapang baru kasih garam ikan bro ya garam ikan jangan dimasukkan dulu ikannya Bro jangan dimasukkan dulu kita bisa dulu telah kita setot dan ketapang setelah itu kita kasih garam ikan sampai larut baru kita masukin ikan cukang Oke bro tips apa di atas berikutnya setelah mengganti air ikan kasih daun ketapang kasih garam ikan yang selanjutnya adalah kita kasih makan rutin ikan cukang kita setelah kita masukin setelah tahap kita selesai kita masukkan ikan cukang biarkan selama satu menit dua menitan baru kita kasih makannya sob terutama kasih makan jentik nyamuk jentik nyamuk itu untuk protein juga bagus sih protein ikan cukang setelah selain jentik nyamuk bisa kita kasih makan putir ataupun kacik sutra untuk ikan cupang supaya kenyang kayaknya dengan jentik nyamuk ditubuh jentik nyamuk memang mantap putir pun juga mantap ada lagi yang bagus buat treatment itu kita kasih makan udang ya udang yang dipotong kecil-kecil iris-iris tipis-tipis jangan kering kalau bisa keadaan fresh kita campur air seperti video saya sebelumnya bisa dicek di video playlistnya jav ya bisa dicek disitu kita kasih makan udang untuk mutasi warna ikan lebih bagus bukan mutasi sih mutasi bisa cuma warna itu terlihat lebih cerah menurut saya itu eksperimen yang saya lakukan pakai udang dan alhasil ada ikan yang mutasi next di next konten akan saya videokan ya ikan yang mutasi seperti apa jangan lupa ya Bro kasih makan rutin ikan cupang kita agar tidak mudah sakit itu yang cepat Oke lanjut Oke sop yang kelima atau yang terakhir ini setelah kita mengganti air ganti daun ketapang kasih garam ikan dan kasih makan yang rutin tipis kelima ini kita jemur ikan cupang kita ya cara menjemur ikan cupang ini diwaktu pagi atau sore hari ya pagi itu baiknya jam 8-10 sore jam 4-5 nah itu saatnya kita menjemur ikan cupang kita agar terhindar dari jamur ikan selain jamur ikan eh sinar cahaya matahari ini sangat bagus untuk warna ikan cupang yang kita miliki ya warnanya semakin cerah dan sangat bagus itu juga untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada waktu penjemurannya maksimal 10 menit ya maksimalnya 10 menit aja cukup karena kondisi kita jemur itu sangat bagus untuk kesehatan ikan cupang juga bro kulit-kulitnya untuk meninggalkan dari jamur nah bedanya kalau ikan cupang warna hitam nggak boleh kita jemur ya karena supaya warna hitamnya lebih pekat kecuali kalau kita memiliki warna-warna yang cerah atau banyak warna multi-color itu sangat baik untuk jemur minimal kalau yang warna hitam biasanya kita kasih garam ikan agar warnanya hitamnya pekat kalau yang memiliki banyak warna dan multi-color lebih banyak kita jemur untuk kesehatan ikan cupang dan kita jauhkan dari jamur supaya ikan cupang kita sehat bro tips dari saya ini sangat bermanfaat aja dan berguna bagi kawan-kawan di rumah dan jangan lupa untuk tetap support channel yaktif ya aktifkan tombol lonceng eh subscribe dulu bro lupa untuk subscribe tekan tombol subscribe di bawah ini dan klikkan loncengnya semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati